Intro PMI Provinsi NTT miliki stok disinfektan yang cukup untuk melayani masyarakat NTT selama 3 bulan ke depan Saat ini setiap harinya PMI NTT minimal melayani 10 titik penyemprotan Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi NTT di tengah pandemi COVID-19 ini terus melakukan penyemprotan disinfektan ke beberapa wilayah sesuai permintaan lembaga maupun masyarakat Mobil-mobil PMI yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti alat penyemprotan siap melayani masyarakat jika adanya permintaan Kutua PMI Provinsi NTT mengatakan saat ini selain tim yang terus bergerak di lapangan stok disinfektan yang dimiliki PMI NTT juga mencukupi untuk 3 bulan ke depan Stok ini tidak semata untuk provinsi tetapi untuk didistribusikan kepada seluruh kabupaten kota yang ada di provinsi NTT Jadi PMI NTT dalam rangka penanganan COVID ini kami memiliki stok Wipol Untuk seluruh NTT sebanyak 1000 dos Wipol Masing-masing dos itu isinya 12 saset Satu saset itu 760 mililiter Jadi cukup banyak persediaan untuk selama 3 bulan untuk penyemprotan di seluruh kabupaten kota CNTT termasuk provinsi sendiri juga melakukan kegiatan untuk penyemprotan mendukung PMI kota Kupang PMI NTT dengan sumber daya yang dibiliki berkomitmen untuk membantu masyarakat dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 yang kian meresahkan masyarakat Dari Kupang, Nixon Nenobais, Tim Enews meleporkan